Halo apa kabar untuk kawan-kawan teman-teman sahabat Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya akan coba kembali buat satu tutorial itu untuk bagian yang kedua itu teknik dan cara menggambar wajah supaya mirip disini saya lebih memperjelas seperti tegas yaitu tentang tekniknya saja atau caranya saja nanti soal kemiripan itu tergantung dari ketelatenan masing-masing yang menggambarnya atau orangnya saya buat garis-garis ini untuk tanda atau sebagai patokan saja supaya nanti tetap letaknya tidak terlalu meleset atau melenceng ini sebagai penanda kita belajar untuk memperkuat piling atau rasa atau perkiraan secara seperti ini beda dengan cara dengan metode grid atau garis-garis garis otak-kotak dengan memakai metode grid sudah pasti akurasinya lebih sempurna lebih pas tapi ini kalau feeling ini supaya kita nanti tidak ketergantungan karena banyak cara untuk supaya menggambar wajah ini menjadi mirip untuk kawan-kawan yang lagi belajar bisa pakai dengan metode seperti ini agar kita menjadi lebih terlatih dan terbiasa ini saya buat titik-titik ini diperhatikan cara-caranya mungkin ini tidak perlu diperjelas lagi cukup diperhatikan saja semoga mudah dimengerti dan dipahami ini mengatur jarak selamat menyimak antara jarak mata ke alis, mata ke alis, dari mata ke mata, dari panjang hidung, dari panjang kening, dari hidung gedagu, dan sebagainya selamat menyimak semoga tutorial ini bisa bermanfaat terima kasih dan sekali lagi ini hanya teknik hanya memperjelas tekniknya saja selamat menyimak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati